Satu hari pasca petugas Satpol PPS Rolangun menetipkan PKL di wilayah pasar atas Rolangun. Pada Sabtu pagi ternyata masih ada beberapa pedagang yang membandel dan tetap berjualan di luar waktu yang ditentukan. Sehingga petugas mau tidak mau kembali melakukan pembongkaran dan mengakut lapak para pedagang yang nekat tersebut. Padahal pemerintah sudah memberikan izin PKL boleh berjualan mulai pukul 3 sore. Selain menetipkan PKL, Satol PP dan Dinas Perkim Sarulangun juga menetipkan toko yang nekat memasang kanopi lebih dari batas yang telah ditentukan. Penetiban dilakukan dengan cara membongkar paksa kanopi hingga sesuai dengan ukuran yang sudah diatur, yakni bergisar 3 meter mulai dari area depan toko. Kasatol PP Sarulangun Ridwan menegaskan, para pedagang boleh berjualan sejak pukul 3 sore di tempat-tempat yang telah ditentukan. Sedangkan untuk badan jalan dan trotoar tidak boleh digunakan untuk berjualan. Di tempat-tempat yang diperbolehkan, silakan jualan jam 3. Namun tetap di badan jalan dan trotoar tidak diperkenankan untuk berjualan. Surya Abadi Jambi TV